Selamat datang di Rai Channel Berita Terbaru Please subscribe, like dan komen Sini opsi soh mama oh papa atas poden 224 Kamis 12 Juli 2018 pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat Suamiku lelaki playboy yang HAN ia mengincar hartaku saja Tanya, 25, menikah dengan Aldo, 28 Seorang lelaki-lelaki playboy yang sering memanfaatkan ketampanannya Untuk mengeruk harta perempuan-perempuan yang jatuh cinta sama dia Termasuk Tanya Maka tak heran dalam setahun pernikahan mereka Tanya harus berkali-kali sakit hati melihat suaminya selingkuh dengan perempuan lain Sampai akhirnya Tanya merasa nggak kuat Dan pergi ke rumah ayahnya, Erwin, 60 Tidak disangka, tinggal di rumah Erwin tidak membuat keadaan lebih baik Sebab Erwin sudah menikah lagi dengan Nurma, 45, yang memiliki anak seusia Tanya, yakni Alisa, 23 Ibu dan adik tirinya itu selalu memusuhi Tanya Mereka bahkan mempengaruhi Erwin untuk tidak peduli pada Tanya Hingga akhirnya pertengkaran terjadi, dan Nurma mengusir Tanya dari rumah itu Tanya tidak punya pilihan selain pulang kembali ke rumah Dia berharap Aldo berubah Apalagi Erwin menawarkan Aldo untuk bekerja di kantornya sebagai staff Namun di kantor itu, Aldo malah bertemu Alisa dan mereka menjalin cinta Perselingkuhan kembali terjadi Namun kali ini Aldo lebih arogan Dia menceraikan Tanya untuk bisa menikah dengan Alisa Hati Tanya benar-benar hancur Pada saat itulah, dia bertemu kembali dengan Yudi Orang yang dulu pernah melamarnya namun ditolak Yudi begitu perhatian pada Tanya Hingga menumbuhkan cinta di dalam hati Tanya Sementara itu, Aldo membuatulah di kantor Menyebabkan Erwin memecatnya Alisa dan Nurma marah mendengar Aldo dipecat Mereka minta Erwin membatalkan pemecatan itu Tapi Erwin sudah sampai pada batas kesabaran Dia memilih menceraikan Nurma yang selam ini selalu merongrong dirinya Erwin mengusir mereka dari rumahnya Aldo yang malas bekerja, sibuk main judi Akhirnya tertangkap polisi dalam penggerebekan penyakit masyarakat Sedangkan Nurma dan Alisa berebut uang Saling dorong di atas balkon rumahnya Akhirnya mereka jatuh dan tewas Yudi memberanikan diri melamar Tanya lagi Tidak disangka, kali ini Erwin menerimanya Mereka pun menikah dan hidup bahagia Sinopsis Oh Mama Oh Papa Atas Pondin 223 Kamis 12 Juli 2018 Pukul 11.30 Waktu Indonesia Bagian Barat Aku dituduh pelakor karena sahabatku Kehidupan Vita sangat romantis dan baik Dia mempunyai suami yang baik bernama Johnny Vita juga dikaruniai dua orang anak bernama Rika dan ANGGA Tapi kebahagiaan itu hilang ketika Vita menolong sahabatnya yang bernama Mila Mila yang dibantu Vita untuk bercerai dari andi suaminya Merebut Johnny Padahal saat Mila sedang terpuruk Vitalah yang menolong Mila Selain Vita mengajak Mila untuk tinggal di rumah mereka Vita juga membiayai perceraian Mila di pengadilan Karena rasa cemburu dan iri dengan Vita itulah Mila tega menggoda Johnny Johnny yang tergoda dengan Vita diambiam pacaran di belakang Mila Sampai akhirnya Vita tahu kalau mereka selingkuh Vita akhirnya meminta Mila untuk meninggalkan Johnny Demi persahabatan mereka Tapi Mila menolak Dia malah menantang akan mengambil Johnny dan juga anak-anak Mila dari Mila Akhirnya Mila memutuskan untuk menceraikan Vita Dia mau mendapatkan haasuh anaknya Tapi karena Johnny tidak mau anak-anak mereka jatuh ke tangan Mila Johnny akhirnya membuat siasat bersama Mila Johnny dan Mila membayar andi untuk memfitnah Vita Mereka dituduh mesum dan Johnny memanggil warga Bukan itu saja, Johnny juga memanggil kedua anak mereka Angga dan Rika menjadi salah paham dan mereka membenci Vita Vita diusir dan akhirnya dia hidup luntang lantung Dan Vita kerja di sebuah cav 8 tahun kemudian Vita ketemu dengan Rika yang sudah dewasa Ternyata Rika masih saja membenci Vita Saat tau Vita disukain teman cavennya Rika malah nuduh Vita sebagai cewek ganjen Angga juga menjadi anak yang tidak keurusan Selain Angga suka mabok Dia juga melawan sama Mila dan juga Johnny Hingga suatu ketika Angga mengalami kecelakaan Angga akhirnya menabrak beberapa orang korban Johnny lagi-lagi melemparkan kesalahannya ke Vita Ketika para orang tua korban meminta pertanggung jawaban Pengobatan Vita malah disuruh menanggung semua beban tersebut Johnny sama sekali tidak mau membantu Vita untuk membayar pengobatan rumah sakit para korban Vita harus bekerja keras untuk membiayai semua itu Johnny sama sekali tidak pengertian Bahkan dia dan Mila Mels malesan menunggu Johnny di rumah sakit Akibatnya Vita yang selalu disuruh menunggunya di rumah sakit Karena Vita repot terus-terusan menunggu di rumah sakit Vita akhirnya dipecat kerja di cav Vita memutuskan untuk mencari pekerjaan lainnya Akhirnya Vita terpaksa kerja di tempat pijat Tapi siapa sangka Tempat pijat itu malah bukan tempat pijat biasa Vita dipaksa untuk melayani para lelaki berhidung belang Karena membutuhkan uang Vita akhirnya terus melakukan itu Angga dan Rika sudah berubah baik sama Vita Tapi perselisihan kembali terjadi Bram pacar Vita ternyata tahu kalau Vita kerja di tempat pijat Bram yang ternyata suka ke tempat itu malah meminta Vita untuk melayani dia Vita menolak Tapi Bram malah mencoba memperkosanya Rika marah banget sama Vita Sampai akhirnya Vita diusir sama Rika Tapi untungnya Rika memergokin Bram yang memang berencana memperkosa Vita Hingga akhirnya Rika mutusin Bram, Vita dan Angga kembali kumpul bersama Lima tahun kemudian Johnny dan Mila jatuh miskin Rumah mereka diambil rentenir Karena Mila banyak hutang Mila pun akhirnya pergi meninggalkan Johnny begitu saja Johnny akhirnya luntang lantung dan menjadi copet Hingga suatu ketika Vita dicopet oleh Johnny Vita pun membawa Johnny ke rumah Rika Johnny bertobat dan Rika memberikan Johnny modal usaha Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton